PDIP, P3 buka pintu komunikasi buat Partai Demokrat. Buat Maharani, setelah ini kami akan silaturahmi. Dinamika politik semakin memanas. Pada awalnya, kepedusan Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan mengejutkan banyak pihak. Koalisi ini adalah aliansi politik yang cukup kuat, dan langkah keluar Demokrat dapat merubah permainan politik nasional. Kedua DPP PDI Perjuangan, Buat Maharani, dengan cupat merespon perisiwa ini dengan menyatakan bahwa PDIP akan menjajaki peluang kerja sama dengan Partai Demokrat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa koalisi pendukung Gainjer Pranowo, kandidat presiden yang diusung oleh PDIP, tetap solid. Buat Maharani menegaskan bahwa koalisi pendukung Gainjer Pranowo tetap solid, terutama dengan Partai Persatuan Pembangunan P3, yang telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PDIP. Namun ketegangan politik masih ada, dan P3 sebagai salah satu teman koalisi Demokrat. Terbuka untuk kemungkinan kerja sama dengan Partai Demokrat. Meski P3 terbuka terhadap kerja sama dengan Partai Demokrat, Sekjen P3 Harwani Tomavi menegaskan bahwa di internal partainya, belum ada pembahasan tentang pembentukan poros koalisi baru, yang akan memasangkan Menparekraf Sandiaga Uno dengan ketum Demokrat, Agus Adimurti Yudhoyono Ahaye. P3 masih berpegang pada hasil Rapim Nas kelima dan keenam partainya, yang menegaskan dukungan untuk Gainjer Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan mendukung Sandiaga sebagai calon wakil presiden. Buat Maharani menegaskan bahwa komunikasi dengan Partai Demokrat masih menjalin dan akan terus berlanjut. Kedua belah pihak akan melakukan silaturomi untuk menjajaki kemungkinan kerja sama politik, terutama dalam konteks pencaronan Gainjer Pranowo sebagai presiden. Ini adalah tahap awal yang menarik dalam dinamika politik yang semakin kompleks menjelang pemilihan presiden 2024. Keberusahaan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi mereka yang sebelumnya kuat membawa pertanyaan strategis. Apakah mereka akan bergabung dengan PDIP atau mengejar jalur politik yang berbeda? Bagaimana strategi P3 dalam respon dinamika ini? Dan apa implikasinya bagi kandidat presiden yang mereka dukung? Semua pertanyaan ini menyerah pentingnya strategi politik yang kuat dalam permainan politik yang semakin ketat. Peristiwa keluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan untuk persatuan adalah salah satu peristiwa politik terbesar dalam dinamika politik Indonesia baru-baru ini. Ini mengguncang koalisi yang sudah ada dan membuka peluang bagi kerja sama politik yang baru. Dinamika ini menciptakan ketidakpastian dalam permainan politik menjelang pemilihan presiden 2024 dan menunjukkan betapa pentingnya strategi dan fleksibilitas dalam dunia politik yang selalu berupa ini. Semua mata akan terus tertuju pada bagaimana politik Indonesia akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang.